Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Kamis 9 November 2023. Bacaan dari Injil Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas masalah. Saat berjalan dalam Tuhan sekalipun, terkadang angin ribut secara mendadak datang menyerang kita. Hal ini pun dialami oleh murid-murid Yesus saat mereka berada dalam perahu. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Karena angin ribut, mereka semakin panik dan ketakutan, padahal Yesus berada dalam satu perahu. Lalu mereka berseru, Tuhan tolonglah kita binasa. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika mengalami permasalahan yang berat, seringkali seperti itulah kita. Kita cenderung panik dan menjadi takut. Padahal Yesus bersama kita dan ada di dekat kita, bahkan tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Yang kita lihat itu, yang kita percaya. Akibatnya kita menjadi stres, murung, putus asa, jangankan bersuka cita, membuka mulut untuk menyebut nama Tuhan saja, kita enggan melakukannya. Taukah kita, rasa takut dan khawatir itu telah membunuh iman kita. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, jika seseorang hidup tanpa iman, bagaimana lagi dia akan hidup? Iman itu yang membuat kita hidup. Iman itu satu-satunya yang membuat kita bisa mendapatkan berkat Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 Ketika kita mulai meragukan iman kita, maka ingatlah, kehidupan akan melahap kita. Tanpa iman tidak ada pengharapan. Karena itu, jangan biarkan ketakutan, kecemasan, dan kekacauan yang ada di hadapan kita menghalangi hasrat kita untuk mengejar pengharapan. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, hidup dalam iman adalah hidup bukan berdasarkan pada sesuatu yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan, serta memandang dan menyikapi segala sesuatu dengan mata rohani. Itulah yang dilakukan Paulus. Meski menghadapi tantangan hidup sangat berat, dia tidak pernah menjadi lemah, apalagi sampai frustasi. Karena hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 Itu yang harus kita lakukan. Kita harus percaya meski tidak melihat. Kita harus bisa melepaskan segala ikatan yang masih membelenggu perasaan kita. Lebih berfokus pada firman Tuhan, terutama pada ayat-ayat yang dipenuhi dengan sebuah harapan untuk masa depan, sehingga dapat melawan keyakinan kita yang negatif dan tidak berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau selalu ada untukku. Kini tidak ada alasan bagiku untuk takut, cemas, khawatir, dan gelisah dalam setiap permasalahan hidupku, karena aku tahu pasti bahwa Engkau sudah ada bersamaku untuk memberikan kekuatan, pengharapan, dan jalan keluar. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.